5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3 Kita belajar di tema 3, benda di sekitarku Subtema 3, perubahan wujud benda Pembelajaran yang kedua Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Pernahkah adik-adik mencicipi es krim? Rasa es krim itu bermacam-macam ya Es krim terasa segar jika dinikmati di siang hari yang panas Tentunya adik-adik semua pasti suka es krim ya Kak Citra saja suka es krim Nah disini kita akan belajar cara membuat es krim sederhana Alat dan bahan yang digunakan adalah Dua buah kantong plastik dengan perkat atau zipper Satu yang berukuran besar dan satu lagi yang berukuran sedang Handuk kecil atau sarung tangan Lalu 300 ml krim segar atau susu atau santan Dua sendok makan gula pasir Enam sendok makan garam batu Dan dua mangkok es batu berbentuk dadu Nah cara membuat es krimnya Yang pertama adalah Campurkan susu atau santan segar Dan gula ke dalam kantong plastik yang berukuran sedang Rekatkan ujung plastik Dan pastikan plastik benar-benar rapat Lalu langkah berikutnya Masukkan potongan es batu dan garam Kedalam kantong plastik besar ya Kantong plastik satunya Kocok sebentar agar es batu dan garamnya tercampur Lalu langkah ketiga Masukkan kantong plastik sedang tadi Yang berisi susu ke dalam kantong plastik besar Yang berisi es batu dan garam Kemudian tutup dengan rapat perekatnya Pada plastik besar Langkah keempat adalah Kocok dan pijat-pijat kantong plastik tersebut Selama 10 menit Gunakan handuk atau sarung tangan Agar tangan kita tidak terlalu dingin Saat menyentuhnya adik-adik Setelah 10 menit Keluarkan kantong plastik sedang Kemudian bersihkan atau lap dengan kain Untuk menghilangkan garam yang menempel pada plastiknya Buka kantong plastik tersebut Dan tuang ke dalam gelas atau mangkuk saji Es krim siap dinikmati Nah ini tadi cara membuat es krim dengan langkah yang sederhana Jadi susu atau santan dicampur dengan gula Dimasukkan ke dalam plastik yang sedang Nah plastik yang besar itu diberi es batu dan garam Lalu plastik yang berisi susu tadi Atau santan tadi dimasukkan ke dalam Plastik yang berukuran besar yang berisi es batu tadi Lalu kalian kocok-kocok Nah setelah 10 menit Santan atau susu yang di dalam plastik tadi Akan menggumpal Akan membeku menjadi es krim adik-adik Kalian bisa keluarkan Lalu kalian bisa nikmati Itu tadi cara sederhana ya Adik-adik bisa praktekkan Di rumah kalian masing-masing Nah disini ada beberapa pertanyaan Apa wujud susu atau santan di awal pembuatan es krim? Nah wujudnya adalah wujud cair Setelah itu Apa wujud susu santan di akhir pembuatan es krim? Nah di pembuatan es krim tadi Awalnya susu dan santan itu cair Tetapi ketika di akhir pembuatan Itu berubah wujud menjadi wujud padat Menjadi es krim adik-adik Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan es krim Nah tadi santan atau susunya itu dari benda cair Lalu berubah menjadi benda padat Itu namanya adalah Membeku Nah pada pembuatan es krim terjadi perubahan Wujud dari cair menjadi padat Atau disebut dengan Membeku Mengapa membutuhkan es batu pada pembuatan es krim tadi? Nah es batu dibutuhkan untuk membekukan es krim Atau membekukan susu atau santan yang kita masukkan ke dalam plastik tadi adik-adik Jadi diperlukan es batu Lalu apa fungsi garam untuk pembuatan es krim itu? Nah fungsi garam adalah menurunkan suhu es Es yang suhunya telah turun Kemudian akan menyerap banyak panas dari adonan es krim Sehingga adonan es krim dapat membeku Jadi itu fungsinya garam dalam pembuatan es krim Pernahkah adik-adik menyimpan air dalam plastik di lemari pembeku? Apa yang akan terjadi dalam beberapa jam adik-adik? Tentunya air akan berubah menjadi es bukan? Meskipun kamu membuka ikatan plastik itu Ternyata es tidak akan tumpah Mengapa demikian? Jadi es batu itu adalah benda padat Awalnya dari air Air yang dimasukkan ke dalam freezer Lalu membeku adik-adik Nah itu proses membeku dari cair menjadi padat Wujud air berubah dari cair menjadi padat Perubahan wujud dari cair menjadi padat Itu disebut dengan membeku Dapatkah adik-adik menyebutkan contoh lain Perubahan wujud dari cair menjadi padat Dalam kehidupan sehari-hari? Nah disini Kak Citra mempunyai beberapa contoh Yang pertama adalah adonan gula setelah dingin menjadi padat pada pembuatan gula jawa Nah ini adalah pembuatan gula jawa adik-adik Awalnya itu berupa cair ya Lalu lama-kelamaan akan menjadi padat Nah disini terjadi proses membeku Lalu contoh yang kedua adalah agar-agar Nah agar-agar itu awalnya berwujud cair Lama-kelamaan akan menjadi padat Lalu contoh membeku berikutnya adalah Air yang dimasukkan ke dalam freezer Lama-kelamaan akan membeku menjadi es batu Lalu ada lilin yang mencair Awalnya mencair kena panas Tapi lama-kelamaan setelah dingin akan menjadi padat lagi adik-adik Pernahkah kalian mengamati lilin yang mencair Lalu ketika sudah dipadamkan lama-kelamaan Lilin itu akan memadat lagi Nah itu namanya proses membeku Adik-adik Disini kita akan belajar tentang pembagian tugas Nah dengan pembagian tugas Pekerjaan menjadi mudah dan ringan Begitu juga di sekolah Nah di sekolah adik-adik Pasti ada pembagian tugas Siswa di sekolah ada peran masing-masing Contohnya di SD Nusantara Tempat Siti dan teman-temannya bersekolah Ada guru yang mengajar sehari-hari di kelas Ada pula kepala sekolah yang memimpin sekolah Nah disini Kak Citra bisa sebutkan Nama orang-orang yang bekerja di sekolah ya adik-adik ya Lalu perannya apa Misalnya ada guru kelas Nah guru kelas itu perannya adalah Pengelola pembelajaran di kelas Dan menyelenggarakan administrasi kelas adik-adik Jadi itu tugasnya guru kelas Coba adik-adik sebutkan siapa nama guru kelas kalian Lalu di sekolah itu ada kepala sekolah Nah kepala sekolah itu perannya mengatur semua kegiatan yang berlangsung di sekolah Siapa nama kepala sekolah kalian hayo Lalu di sekolah juga ada penjaga sekolah Itu untuk melaksanakan tugas pengamanan sekolah Memelihara dan menjaga barang-barang milik sekolah Lalu ada juga yang bertugas sebagai petugas perpustakaan Itu perannya mengurus pelayanan perpustakaan Membuat peraturan di perpustakaan Membuat perencanaan untuk mengadakan buku dan lain sebagainya Lalu di sekolah itu juga ada petugas tata usaha sekolah Itu perannya mengurus kegiatan tata usaha Dan administrasi keuangan kegiatan di sekolah Lalu ada guru penjas ya guru olahraga Nah perannya apa? Mengelola pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah Coba adik-adik sebutkan siapa nama guru kalian Kepala sekolah kalian Penjaga sekolah Petugas perpustakaan Petugas tata usaha Dan guru olahraga kalian Pasti kalian mengenal mereka kan? Mengapa perlu ada perbedaan peran di sekolah adik-adik? Apa yang terjadi bila di sekolah itu hanya ada kepala sekolah? Bagaimana bila tanpa ada bagian yang lain? Nah tentunya akan terjadi kekacauan ya adik-adik kalau hanya ada kepala sekolah Perbedaan peran di sekolah Peran yang sesuai dengan kemampuan mereka dan saling melengkapi dengan peran yang lain Walaupun berbeda peran Tetapi di sini ada satu tujuan yang sama dan melengkapi satu dengan yang lain Pembagian peran Pemainan sepak bola itu sangat menyenangkan Coba adik-adik pelajari teknik menendang bola Ya kalian kalau punya bola coba pelajari teknik menendang bola Sebelum bermain menendang bola Kalian bisa melakukan pemanasan dengan cara membentuk lingkaran Nah jika guru kalian atau salah satu teman kalian memberi aba-aba mencair Maka kamu harus berlari adik-adik Tetapi jika gurumu atau temanmu berkata membeku Maka kamu harus segera berhenti di posisi terakhirmu Hal ini seolah-olah kamu membeku adik-adik dan tidak boleh bergerak Anak yang bergerak saat membeku akan dikeluarkan dari barisan Itu tadi permainan mencair dan membeku Bisa kalian praktekkan ya bersama teman-teman kalian Setelah itu berlatihlah menendang bola ke tujuan tertentu Tendanglah bola ke tujuan yang ditentukan Contohnya adalah menendang ke arah gawang adik-adik Kalian bisa berlatih ya bersama teman-teman kalian Buatlah dua kelompok dan berbarislah saling berhadap-hadapan Nah tiap-tiap kelompok secara bergantian menendang dan menangkap bola Jadi disini kalian bisa belajar menendang dan menangkap bola Nah demikian tadi pembelajaran tematik kelas 3 Tema 3, subtema 3, pembelajaran yang kedua Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Lalu share ke media sosial kalian Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye